Ketika tukang kipur memusnahkan pisau untuk meratakan bodek, aku tersentak. Aku tersadar bahwa dunia sangat berbahaya, di mana-mana menanggap bahaya. Dunia sama puasnya dengan limba raya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang cukur itu tidak hanya memotong minyak kita, tapi juga memotong hat kita? Kita tidak bisa potong rambut di sembarang tempat, apalagi dengan tukang cukur yang tidak kita kenal. Dengan tukang cukur yang sudah kita kenal pun, masih ada bahaya. Bisa saja muncul inspirasi-inspirasi jahatnya tentang kenangan lama yang berubah dengan amarah, lalu melampiaskannya pada kita. Atau mungkin kita tidak membalas apaannya saat ia menyapa, atau mungkin kita juga belum membayar hutang saat bercukur yang lalu. Ia juga seorang manusia yang bisa bayar hatinya kalau menggurang sebuah pisau. Dengan semua pikiran itu, aku menjadi takut untuk potong rambut. Ketika rambut sudah terpotong, aku akan bilang stop. Aku tidak akan membiarkan tukang cukur itu memotong rambut gudang pisau. Bisa saja menggunakan leherku. Aku tidak akan pernah membiarkan lagi tukang cukur untuk memotong rambut gudang pisau. Bukan hanya di tukang cukur, dari setiap sudut, 360 derajat muncul ancaman. Coba, apa jaminannya saat kita makan di restoran, lalu koki-koki yang masak di belakang memasukkan sesuatu ke dalam makanan kita. Bisa saja mereka adalah musuh-musuh kita yang menyamar sebagai koki, atau mereka adalah seorang pembunuh. Siapa yang menjamin mereka akan memasukkan begon ke dalam makanan kita, lalu mengisi tangan. Sedangkan kita, saat itu di jalan kemudian, kita akan kaku dan diarikan rumah sakit. Lalu, tidak tertolong. Dan, jaminan apa yang akan kita dapatkan di jalan raya? Saat kita berjalan, mobil yang datang dari arah atau depan atau belakang kita tidak menggelas kita. Jaminan apa yang kita dapatkan ketika kita menaiki bus? Sopir bus itu tidak akan mendapatkan busnya ke arah yurang. Jaminan apa yang kita dapatkan ketika kita dirawat, terima sakit. Dokter-dokter sangat memberikan kita obat, tetapi bisa saja mereka memberikan kita obat kimia. Jaminan apa yang kita dapatkan ketika kita aman saja di rumah? Jika kita tidur, kabar terputuskan dan kita akan tersenang. Di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, di WC, di kantor, di mana-mana terdapat bahaya. Kita hidup tanpa perlindungan, kita harus menghidupi diri kita sendiri. Dengan semua pikiran kita, aku menjadi cemas. Aku menjadi rasa was-was. Aku mengkodohi semua orang adalah pembunuh. Aku mempersenjatai diriku dengan rasa was-was dan awas. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin aku dapat dipercaya? Aku juga seorang manusia yang terdiri dari otak dan juga rasa emosi. Ketika emosi meluap, rasanya akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dan saat itu, aku bukan seorang manusia lagi. Aku seekor binatang, robot calon pembunuh. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan mengambil pisau makan di meja restoran lalu menusukkannya ke lambung orang yang berada di sampingku yang berikut dengan mata yang menjajikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong anjing dan sebagainya di dalam pertemuan resmi di mana di situ wali kota dianugerahi sebagai wali kota terbaik? Siapa yang dapat menjamin aku akan menemukan pistol dari polisi di pinggir jalan lalu menembakkannya ke siapa saja hingga pelurunya habis? Tak ada jaminannya, bu. Oleh karenanya, tak ada lagi gunanya pergaulan. Tak ada lagi gunanya bertemu dengan manusia lain. Karena kehidupan ini sesungguhnya adalah jalan pertama menuju kebahayaan. Oleh karena itu, aku menyepi. Tapi ketika sepi, sungi, hening, pengasingan ini juga tidak ada artinya dia tidak memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hatiku. Aku putus asa. Bagiku kehidupan tak lagi memberikan apa-apa kecuali kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Heril Anwar. Di depan mataku, setiap detik terbentang jalan menuju orang kematian. Manusia-manusia semuanya bukan manusia lagi. Harus deras pikiran kumat ini bagai Mbak Airbah. Tak mampu ku tahan, tak mampu ku terima. Akhirnya, karena tak tahan, aku ambil jalan bintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu. Aku tak dapat memikirkan jalan yang lain, yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku. Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-sel diriku. Setiap manusia adalah buang waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya, tebarkan tilai gelap yang tidak tertemus mata siapapun. Yang tidak bisa didobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan. Kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungannya amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan. Lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan menghantarkan, tidak-tidaknya lebih mendekatkan kita kepada ketenteraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sesat. Karena pikiran-pikiranku ini, aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran burukku. Biarkan, kepergianku justru disyukuri. Tidak seorang pun menangis. Tidak seorang pun merasa kehilangan. Tidak seorang pun menerima. Semua orang mengenangku sebagai seorang musuh. Aku, serabah sihatku, semua sepak terjangkuh, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam sebuah pertemuan, PRT berpidato. Sesat, pikiran sesat. Tuhan jauhkan manusia dari kebejatan. Saudara-saudara semua. Orang yang masih hidup. Pikiran-pikiran kota sedang ditiup angin. Memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan nafas. Ini semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja. Semua pikiran-pikiran yang lintas itu raka hukumannya. Ambisi untuk mencampur rencananya itu harus diberantas. Bukan manusia. Tapi hanya yang di atas sana yang boleh menulis sejarah. Anti-moral. Berantas habis. Semua media masa memampafatwa PRW. Kenalan-kenalanku. Mengingatkan orang yang belum kenal aku. Supaya awas. Pikiran-pikiran sakit mulai gentayangan. Memakai topeng suci. Yang tidak pernah kenal siapa aku. Yang tidak mengerti salam pikiranku. Tambah kebelingan. Tapi apa yang dilarang. Apa yang dosa. Semua orang akan suka. Mereka penasaran. Ingin mencoba. Ingin mencicipi. Aku jadi laku. Melarang adalah mengerang. Semua jungkir balik. Akhir adalah awal. Membungkam jadi mengorbankan. Akibat dicekal. Pikiranku mengamuk. Gagah berani. Seksi dan bermagnit. Kematian ku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengomongkan. Bodoh. Cupet. Asofial. Mengandung pesona berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan. Tidak sesuai dengan falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan. Tapi satu jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah berbahaya kalau dia mengebom semua bahaya. Teror itulah yang terjadi sebenarnya. Bukan ansaman bahaya itu sendiri yang sudah difitnahkan. Mas Gan. Pak Kayem. Profesor Kan. Profesor Doktor Ali. Profesor Mak. Bahkan tak kurang dari Menteri Pendidikan Pak Fat dan Pak Presiden Sak. Memberikan suaranya. Awas. Bonoh kejahatan pikiran itu. Racunnya telus menjalar. Setiap saat akan meledak. Dia mengacaukan antara yang ada dan tidak ada. Kikis tuntas. Tidak ada kata ampun. Bukan karena pikiran itu besar. Tetapi karena justru. begitu sederhana, mudah, naif, menjanjikan penyelesaian tunggal yang kecil terhadap satu kenjataan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah menyelimut karena usianya berabad-abad ini diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian. Permusuhan perang dan mundur pembunuhan. Ancaman-ancaman yang lahir karena benturan berbagai kepentingan, panutan dan kelompok etnik bukan sahaja di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan. Pluralisme itu berbahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tidak terkendali akan menimbulkan kebuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu, puting beliung bertiung sebaliknya. Propaganda kejurusan menyerang dari segala arah. Aku dikejar-kejar. Tapi, dalam pengejaran, aku tambah hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang, disatroni, dihujat, ditubuk, sampai sepihan-sepihan dari debu. Aku malahan berajalela. Sekarang, setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit. Lahir dan tambah permasa. Aku jadi tontonan, jadi panutan, jadi pelajaran tentang bagaimana caranya membunuh bahaya. Gila. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi pada saat itu. Yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka, cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipangku pada setiap kepala. Orang waras, orang melek, orang pintar, orang tidur. Semuanya harus waspada, jika mereka tahu aku. Aku jadi populer dan mewabah. Merajalela sampai ke semua ketiak dan selangkangan. Bangsat yang dilestarikan, itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak enggak sekarang terusik. Yang terusik lalu bertindak. Yang bertindak sekarang makin ganas. Yang ganas, konten hilang ingatan. Maksud hilang ingatan, bablas kena yakin akan masuk ke surga. Setelah dibungkam, berjata-jata bahaya baru lahir. Galak, menggigit. Begitu kamu sadar, mau balik. Sudah terlambat. Itulah bayang sebenarnya. Tolong, tolong.